Itu adalah potongan gambar Hasil rekaman ya Mulai dari kamera Di on kan Sampai di off kan Itu satu shoot Scene Gabungan beberapa shoot Sequence Sejumlah scene Yang berbentuk cerita Jadi misalkan kalau ada Ini misalkan kalau sequence itu paragraf Scene itu kalimat Itu bagiannya Kemudian show itu adalah kata Nanti akan kita Kasih materinya ini Buat baik dulu ya Kemarin ada Belum ya Ya nanti ini bisa di copy nanti Ketua kelompoknya Masing-masing yang kamu jawab Ya Nanti bisa disayang Klasifikasi shoot Ini sudut pandang Sudut pandang penonton Misalkan saya memandang Bapak-Ibu saya Ya Ini yang dinamakan Objektif Ini ada pemain Point of view Ada ukuran size Bisa extreme Long shot Long shot Medium Long shot Medium shot Medium close up Big close up Extreme close up Nah Bahasa-bahasa seperti ini Ini penting nanti dituarkan di dalam sebuah naskah Ya Penting dalam diterangkan Dituarkan di dalam sebuah naskah Misalkan Misalkan Bapak-Ibu Objektifkan Masa pelajaran Biologi Misalkan Disitu menjelaskan Sebuah Bagian Dari Daun Disitu kan ada Adat Adat Bisa Bishor Bisa Grub Bishor Misalkan Ibu Dengan Ibu Dua Ibu Dengan Bapak Bisa Dari Shores Dari Shores Misalkan Sebagian Sini Jadi Untuk Mengambil Laka Disana Memang Buat Orang Seterna Internasional Ini Contohnya Long shot Medium Nah Ini Very Very At Atau Estir Close Up Siapa ini Dan Matthew Ya Matthew 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 Sud Ini Matthew Sud Ini Sud 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 ini ini harus dipahami oleh seorang pengurus nangka juga memahami ini ini sering digunakan apabila terjadi dialog Oval shoulder tidak hanya dua orang boleh tiga misalkan saya ibu dengan ibu saya disini kamera disitu mengatakan sini Oval shoulder yang diambil ibu sepatian dapat nah semakin banyak varian siswa penonton enggak junggu kelihatannya kamera ini ada tiga pergeseran lensa itu misalkan sup-in support sup-in itu tangkar tetap tapi yang sangat bergeser Hai semua objeknya menjauh Hai mudah bertumbuh pada horos Hai nah ini sukin ini suport ya yang misalnya tertarik menjauh hai 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 bertumbuh pada horos ten-up ten-down jadi posisi kamera di sini ke mana-mana ya di transport tetap di transport ya tapi karena bisa diberikan ke bawah ke atas ke kiri ke ke atas itu ke atas ke bawah ke jor ke kiri timing ke kanan timing track kemudian seluruhnya seluruh badan semua kamera bergerak boleh menggunakan rail boleh dipanggul biasa tapi kalau dipanggul biasa resikonya yang gitu gerakannya goyang-goyang goyang-goyang tapi di editing itu kalau yang sudah berikan bisa dipakai stabilizer tapi kan enggak enggak bisa normal kalau pakai tripod kalau pakai rail stabilizer ada stabilisernya di atau berikan itu tapi nggak bisa begitu bagus tapi bisa mengurangi gerakan bisa mengurangi koyang-koyang bisa mengurangi switch ya 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 kalau kamu ada di bawah saya ngambil itu namanya semakin banyak variasi ya semakin banyak variasi kalau semakin semen variasi sol variasi gambar ya asalkan sesuai dengan kaida tadi itu yang kita sebutkan ya kalau mediumnya medium beneran push up push up beneran di push up ya di blotak beneran normal angle jadi antara kamera dengan mata obyek atau kalau manusia itu kan matanya itu harus sejajar harus sejajar karena kalau tidak posisinya nanti akan ke bawah atau akan ke atas baik atau lo ya kemudian ini yang lo indah tadi itu ya dengan sisi gambar untuk video pembelajaran ya untuk video pembelajaran ya cara mengeditnya beda dengan mengedit video antenan ya beda kalau video antenan itu kan gambar bisa dibuat balik saat karik diri ya kan kalau untuk pembelajaran tidak boleh ada aturannya ya kemudian menggunakan trafik juga begitu perpilihan gambar menggunakan empat turkan tidak boleh menggunakan banyak panel berkanan dari sana terus kembali lagi ke kiri kembali ke kanan lagi tidak boleh penonton jadi diri mungkin masuk telepon ini ya kan jadi usahakan semayah empat turkan boleh sekali boleh sekali ya boleh sekali diperlihatkan misalkan kayak seperti ini kayak pelatihan kalau dibuatkan turkan tidak jangan misalkan naikan peribu itu kan bisa saja penonton mengasumsikan jawab pesatannya cuma sedikit ya ya kan kalau ya bisa satu atau dua tapi kalau dipending di sini dipending sangat terlihat oh berarti penontonnya banyak ya 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 jadi dari layar kosong penonton masuk pemainnya masuk ini in frame kalau all frame pemainnya keluar dari layar bisa bisa dipaingkan ya 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 back in ya nah muncul tiba-tiba munculnya apa ya coba back in ya oke oke apa terunya biasanya susunagru ya kredit-kredit super impus super impus itu tulisan teks yang muncul misalkan saya di sini muncul tulisan apanya siapa suara rantai itu teks yang muncul berjalan produksi pak kenapa bu produksi itu namanya suara ambil son ya suaranya asing masuk ambil suara asing juga masuk suara burung juga masuk apa adanya disini kudah suara efek bunyi di luar misalkan suasana siang dikasih suara bunyi cangkir itu masuk gak ya jarang ya kan gak masuk akal ya kecuali malam hari siang hari ya suara bodoh suara bodoh ini ya ini dinamakan objektif sol objektif ya ini subjektif ini two sol ya green sol group ya usahakan mengambil kameran usahakan mengambil yang group dulu ya Baru tu sol Baru ansol Setelah ansol Baru tepilnya Ya